Hai guys, kalian kalau pagi sarapan gak sih? Atau udah keburu males masak dan belanja? Atau bosen stok makanan di freezer cuma sekedar nugget dan sosis aja? Tadaaa! Nah disini kami hadir untuk solusi buat kalian semua nih. Kapan lagi sih makanan frozen tapi masakan rumahan? Disini kami menyediakan 2 menu, yaitu capcay ayam dan juga sapi ala Jepang. By the way, ini waktu kami lagi pameran untuk bisnis matching kemarin. Nah ini BMC punya kita. Buat kalian yang mau baca, kalian bisa pause ya. Yang pasti keunikan bisnis kita adalah frozen food tetapi masakan rumahan. Jadi sangat cocok buat kalian anak rantau. Selain ngelakuin bisnis matching kemarin, kita juga sempat melakukan wawancara sedikit dengan kompetitor kami. Yang kira-kira juga berjualan produk serupa dengan kami. Ya, siapa lagi kalau bukan Yoshinoya? Kok bisa Yoshinoya sih? Ya karena Yoshinoya itu membuat produk sapi secara frozen juga loh teman-teman. Selain Yoshinoya, kami juga ada produk kompetitor lain sekaligus inspirasi bagi kami. Yaitu adalah produk satu porsi, itu Eat, Garmojo, dan lain sebagainya. Nah by the way, di video ini kami lagi ada acara penutupan entrepreneurship innovation in food industry yang diadain kemarin tanggal 31 Mei 2023. Di sini acara kami memberikan tester dan sampel produk. Ada juga beberapa pack yang kami jual setelah membuka PO di hari sebelumnya. Rencananya, kami akan menambah menu lain selain dari dua menu yang disampaikan sebelumnya sebagai feedback dari pelanggan-pelanggan kami yang telah membeli sebelumnya. Nah segitu dulu ya penjelasan singkat mengenai bisnis Frozy. Dukung kami terus sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax